Selesai video viral, sejumlah orang mengusir mantan jurubicara PA212 Haikal Hasan di Malang, Jawa Timur, muncul kabar bahwa Haikal Hasan akan mengisi ceramah di Masjid Visabilillah, Markas Yonif 502. TNI AD mengatakan, Yonif para rider 502 Uchwala Yuda tak memberi izin Haikal Hasan mengadakan pengajian dengan mengundang warga. Dalam keterangan resmi di situs TNI AD, Kepala Dinas Penderangan TNI AD Brikjen Tatang Subarna mengatakan bahwa poster Haikal Hasan mengisi acara di Yonif para rider 502 itu tidak benar atau hoax. Kegiatan tersebut tidak mendapat perizinan dari satuan terkait mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Terkait hal ini, TNI Angkatan Darat meminta pihak Haikal Hasan meminta maaf lewat keterangan pers.